Kita cek lor Hasil pantauan dari Intel-Intel Bangjek hari ini Nah Guno mengamankan perayaan Natal 2022 nih Kaposek Sungai Gelam Melakukan pengecekan di 9 rumah ibadah dan gereja di wilayah hukum Posek Sungai Gelam nih Pengecekan dan pengamanan dilakukan Guno memberikan rasa nyaman dan aman bagi para jamaat Untuk beribadah saat perayaan Natal 2022 nih Mantap Oke mana pantauannya? Ini dia pantauan Bangjek Pengecekan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Sungai Gelam Ibtu R.D.D. Wardana Gaus Bersama personil Kapolsek Sungai Gelam Hal ini dilakukan untuk pengecekan dan pengamanan Agar memberikan rasa nyaman dan aman bagi para jamaat yang beribadah di perayaan Natal 2022 Ibtu R.D.D. Wardana Gaus mengatakan Pengamanan ini dalam rangka operasi lilin 2022 Perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Di sejumlah gereja guna memastikan keamanan dan penyamanan para jamaat dalam menjalankan ibadah Ia juga mengatakan beberapa personil disiagakan di sembilan gereja dalam ibadah Natal kali ini Dari Konsek Sungai Gelam Melaksanakan pengamanan Saudara kita yang merayakan Perayaan Natal Saudara kita di Nasrani Yang di wilayah hukum Sene Gelam Kita disini Mengamankan 8 gereja Maaf, 9 gereja Di setiap gereja kita tempatkan Masing-masing dua personil dan dibantu dari rekan-rekan TNI Rekan-rekan TNI bersama-sama mengamankan supaya Pelaksanaan Terangka merayakan Hari Natal ini dan Tahun Baru Berjalan lancar, aman, dan nyaman Diketahui sebelumnya Anggota personil Polsek Sungai Gelam yang bertugas Sudah melaksanakan pemeriksaan di dalam gereja Dan memastikan para jamaat nyaman dalam beribadah Serta memberikan himbawan untuk para pengurus gereja dan para jamaat Agar mengikuti protokol kesehatan Dan juga meminta kepada para jamaat Untuk mengunci kendaraan dan bersama-sama saling menjaga kamtip mas Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton